Dalam situasi darurat, afirmasi yang tinggi juga harus dapat membantu guru-guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi supaya mendapatkan poin yang bisa meningkatkan nilai untuk mencapai ambang batas itu. Jika ambang batas tidak diturunkan atau yang tadi afirmasi tidak diberikan, maka kalau ambang batas tidak bisa diturunkan, afirmasi harus diperbesar dengan formulasi yang diatur lebih jelas dan luas. Dengan begitu, saudara sekalian, pemerintah saat ini memang harus mengakui adanya situasi kedaruratan guru. Assalamualaikum, Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya, Profesor Suteki, di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Puan dan Tuan? Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu terkait dengan guru honorer. Sebagai mana kita ketahui, saudara sekalian, konstitusi kita telah mengamanatkan bahwa pemerintah negara itu punya kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, salah satu cara mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia ini adalah dengan menyelenggarakan pendidikan dan salah satu unsur penopang keberhasilan pendidikan, terutama di sekolah adalah guru, termasuk di dalamnya adalah guru honorer. Namun sayang, saudara sekalian, jalan terjal tampaknya mesti dilalui oleh guru honorer untuk memperjuangkan nasib mereka agar memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai manusia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45, terutama di Pasal 27 Konstitusi kita. Menyimak artikel M. Iqbal al-Mahmudi di Koran Online Media Indonesia tanggal 7 September 2021 tentang nasib guru honorer terkait dengan seleksi menjadi pegawai pemerintah perjanjian kerja atau disebut dengan PPPK. Rasanya hati ini sedih, kemudian juga perih dan pilu, ya kalau orang Jawa mengatakan gerantes. Nah, saudara sekalian, bagaimana tidak gerantes? Karena seleksi tahap 1 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK ini menjadi pertaruhan besar, ya nasib guru honorer. Kalau lolos, ada harapan perbaikan hidup dengan status baru dan juga gaji yang baru. Jika tidak lolos, nah nasibnya belum tentu juga bisa berubah atau saya katakan tetap gerantes. Saudara sekalian, PGRI juga mencatat kondisi ekonomi guru honorer. Ini dikatakan sangat memprihatinkan. Pendapatannya rata-rata di bawah Rp500.000 per bulan. Dengan honor sebesar itu, bisa kita pastikan bagaimana mereka itu bisa membiayai atau menggunakan bisa untuk hidup yang layak itu ya. Ya, boleh dikatakan ya hidup itu dalam keadaan yang susah. Jadi, dengan demikian tidak etis ya, berbicara mutu jika guru honorer itu digaji hanya sekitar Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Nah, mereka itu dengan gaji yang sedemikian itu ya bisa dikatakan menyandang identitas guru honorer itu tentu tidak nyaman. Ya, bisa dikatakan sepahit reward yang mereka terima. Ya, ini kata Mas Iqbal itu. Oleh karena itu, tepat jika adanya upaya kementerian bisa membuka dialog yang cukup baik ya antara organisasi profesi ya dengan kementerian sehingga seharusnya bisa dilakukan penyelesaian persoalan guru honorer ini. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru ya, ada upaya atau kebijakan pemerintah yaitu menyelenggarakan seleksi PPPK bagi guru honorer. Dan ini dinilai oleh Mas Iqbal ya dalam artikel fokus di media Indonesia itu sangat tepat. Diharapkan bisa mengangkat nasib ratusan ribu guru honorer dan tentu saja masa depan pendidikan di tanah air ini bisa menjadi lebih baik. Dengan nasib guru yang makin sejahtera, nah, seyugianya mutu pendidikan kita juga semakin baik atau terdongkrak. Saudara sekalian, kebijakan baik ini tentu menimbulkan ya pro dan kontra atau juga dapat dikatakan ada polemik tersendiri dalam masyarakat. Hal ini karena ada penyebabnya yaitu ada faktor kendala di lapangan. Yang pertama ya, selain pelaksanaan seleksi PPPK, PPPK tadi yang banyak diprotes oleh guru honorer di berbagai daerah karena dinilai cukup menyulitkan. Apakah itu dengan soalnya? Ya, mungkin sudah juga melakukan tryout-tryout ya. Kemudian juga terkait dengan passing grade yang dinilai terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, kebijakan rekrutmennya dinilai tidak afirmatif terutama terhadap para guru honorer yang bertugas di daerah 3T. Terdepan, terpencil, dan terluar 3T. Nah, jika pemerintah menyadari bahwa Indonesia memang saat ini di tengah kedaruratan ya di bidang pendidikan, terutama kekurangan dan ketidakperataan guru, maka menurut Wakil Sekjen Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Dudung Abdul Kodir, seleksi PPPK pun itu seharusnya sebagai proses yang darurat. Jadi, bukan proses yang ideal. Jadi, model seleksinya juga diadakan jangan terlalu luar biasa. Ya, tadi dengan passing grade yang tinggi atau dengan soal-soal yang sulit. Kemudian juga mungkin yang untuk selebih tua-tua ini mungkin ada kesulitan juga kan untuk pegang komputer, berkursor, atau istilahnya gaptek. Jadi, mungkin ada sarana lain yang bisa dipakai untuk khusus orang-orang tertentu. Nah, dalam hal ini lebih baik ya kita menjunjung tinggi sistem yang adil. Adil itu kan tidak harus sama rata sama rasa. Kalau dilakukan secara ideal dengan patokan penilaian normal atau PAN itu ya, dipastikan agak banyak peserta tes yang berguguran karena tidak mencapai passing grade dan apa? Akhirnya tidak lolos seleksi PPPK. Disinilah saudara sekalian perlunya ada program yang kita sebut dengan namanya afirmasi. Ya, afirmasi itu bisa dikatakan keberpihahan atau sedikit mengistimewakan. Ada perlakuan khusus namanya afirmasi terhadap guru honorer terkait dengan tes PPPK tahap yang pertama ini. Misalnya apa? Yang pertama harus ada kesadaran bahwa memang ada situasi darurat ya, kebutuhan guru. Ini perlu ditekankan sehingga pencarian kondisi yang ideal memang agak sulit dilakukan. Artinya harus ada kesadaran bahwa right now kita memang sedang berada dalam keadaan darurat terutama untuk kebutuhan guru. Kemudian yang kedua adanya penghargaan dan penggurumatan terhadap guru-guru honorer yang telah lama mengabdi bahkan ada 5-10 tahun mungkin ada yang lebih dari itu dan ironisnya disini ironis ya juga rasanya jika pengabdian puluhan tahun itu tidak menjadi pertimbangan kelulusan. Nah, ibaratnya mimpi guru honorer itu lenyap seketika hanya ditentukan dalam waktu 3 jam saat tes itu. Yang ketiga afirmasi khusus juga harus diberikan kepada guru lama dan guru-guru yang telah mengajar di daerah 3T terutama ini ya persoalan yang 3T tadi sudah saya sebutkan dalam detik edu 24 Mei 2021 diberitakan bahwa pemerintah diminta memperhatikan masa pengabdian guru honorer serta melakukan pengaturan afirmasi yang lebih proporsional untuk pengangkatan guru di daerah 3T juga guru SLB juga guru PAUD dalam seleksi 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian ini hal itu diungkapkan Forum Rektor Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 10 DPR RI dengan Rektor Universitas Senin tanggal 24 Mei 2021 yang keempat menurunkan ambang batas atau passing grade terhadap peserta yang memiliki kekhususan mungkin sudah terlalu sepuk tua atau mungkin juga gagap teknologi atau juga ada kelainan khusus nah passing grade nah passing grade umum itu minimal kan 260 sampai 330 yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan PPPK di nilai kurang tepat kemudian yang kelima jika peserta tidak lolos saya juga sepakat dengan PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara PKN Bima Haria Wibisana harus ada afirmasi baru yang akan ditetapkan oleh Kep Manpan Rebiru yakni afirmasi yang diberikan untuk apa kompetensi teknis dan peserta tes diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti tes yang kedua atau kemungkinan bahkan yang ketiga kalau belum lolos disebutkan oleh Iqbal bahwa Dirjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK kemenikbud Ristek Iwan Sahril menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendampingi guru honorer yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi PPPK tahap pertama ini kemudian dalam Sindonews dot com tanggal 23 September tanggal 2021 diberitakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi sepakat untuk menunda pengumuman hasil seleksi kompetensi guru dengan PPPK tadi tahap pertama karena sedianya berdasarkan jadwal yang ditetapkan pengumuman seleksi itu akan dilakukan pada tanggal 24 September berarti sudah sudah lewat ya hari Jumat pada tanggal 24 September 2021 nah kemudian diberitakan juga di sindonews dot com tanggal 6 Oktober 2021 bahwa Kemendikbud Riset mengumumkan rencana pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini akan dilakukan 8 Oktober 2021 pengumuman tersebut juga akan disiarkan secara langsung melalui Youtube Kemendikbud sudah sekalian kemudian forum guru honorer bersertifikasi sekolah negeri FGHBSN ya nasional pun juga meminta jadwal pengumuman tidak kembali diundur ya nah nanti kira-kira ya ini kira-kira semoga tidak diundur tinggal besok itu tanggal 8 Oktober hasil seleksi itu dapat langsung diketahui pemerintah pun telah mengisaratkan ini sayang sekali ya pemerintah pun telah mengisaratkan bahwa tidak mungkin semua guru honorer yang ikut tes PPPK itu di tahap 1 dapat diluluskan semua langkah Kemendikbud Ristek untuk memperbaiki kebijakan rekrutmen guru honorer menjadi PPPK untuk mengakobodasi guru honorer sesuai dengan aspirasi yang disampaikan Komisi 10 DPR RI kepada Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dalam rapat kerja pada tanggal 23 September 2021 perlu untuk direalisasikan mereka diberi kesempatan dua kali tes lagi dengan ketetapan bahwa nanti akan diberikan pendampingan kemudian juga dijanjikan bahwa pemerintah akan memberikan berbagai kemudahan kepada guru honorer yang tidak lulus PPPK tahap 1 untuk mengikuti seleksi tahap 2 dan tahap 3 sudah sekalian pada akhirnya dalam situasi darurat afirmasi yang tinggi juga harus dapat membantu guru-guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi supaya mendapatkan poin yang bisa meningkatkan nilai untuk mencapai ambang batas itu jika ambang batas tidak diturunkan atau yang tadi afirmasi tidak diberikan maka kalau ambang batas tidak bisa diturunkan afirmasi harus diperbesar dengan formulasi yang diatur lebih jelas dan luas dengan begitu saudara sekalian pemerintah saat ini memang harus mengakui adanya situasi kedaruratan guru jadi kalau pemerintah mau mengakui kedaruratan guru maka memang kita tidak bisa mencari atau pemerintah tidak bisa mencari proses pelaksanaan ujian itu yang secara ideal nah oleh karena itu ya kalau mau dicari situasi ideal memang harus disiapkan dahulu guru-guru baru kemudian menciptakan situasi pendidikan yang ideal guru biasa saudara sekalian baik guru tetap maupun ya termasuknya PNS itu sering dijuluki sebagai pahlawan tanpa tanda jasa nah lalu bagaimana dengan guru luar biasa honorer ini mereka boleh juga disebut sebagai superhero tanpa tanda jasa justru yang terjadi hanyalah nah ini kebalikannya yang kita sayangkan reward yang pahit itu nah saya berharap negara mau dan mampu menjadi bapak guru-guru honorer yang tadi harusnya bertanggung jawab negara itu untuk menyejahterakan mereka bukan makin menyengseng sarakan guru-guru honorer itu bapak ibu guru honorer dimanapun anda berada janganlah patah semangat tetap semangat saya yakin masih ada hari esok yang akan lebih baik dan tetaplah radikal ramah terdidik dan berakal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati